Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai kelas 9 Mudah-mudahan di kelas 9 ini tambah semangat Tambah rajin belajar Dan tambah solid maupun solehat Oke anak-anak pada kesempatan kali ini Di kelas 9 ini materi yang akan saya sampaikan Yaitu Pancasila Dalam konteks disini adalah Pancasila sebagai dasar negara Dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Pancasila sebagai dasar negara Yang pertama memiliki arti Sumber dari segala sumber hukum Jadi peraturan yang ada di negara kita Apapun itu Baik peraturan pemerintah Peraturan daerah Peraturan instansi Peraturan menteri Harus bersumber dari Pancasila itu sendiri Yang kedua Pancasila sebagai ruh kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa saya di dalam pembukaan itu sendiri Terdapat Pancasila Yang mana tersantung dalam pembukaan Alian yang 4 Yang itu merupakan dasar negara kita Kalau itu nanti bilang mau diubah Maka negara ini akan bisa hancur Maka UUD 1945 memiliki ruh Yang ini Pancasila Yang ketiga Mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Karena saya banggakan Bahwasannya setiap orang pasti punya cita-cita Termasuk negara kita tercinta ini Maka dari itu Cita-cita yang sudah Direncanakan oleh negara Marilah kita bersama-sama Melaksanakannya Memajukan kejaran umum Mempersatukan kehidupan bangsa Dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan Di negara kita tercinta ini Sehingga akhirnya Cita-cita dan tujuan tersebut Bisa tercapai Yang keempat Pancasila merupakan sumber penyelenggaraan pemerintahan Dari pemerintah pusat Sampai tingkat pemerintahan yang paling bawah Semua peraturan Semua penyelenggaraannya Harus berdasar nilai-nilai Pancasila itu sendiri Maka dari itu Apabila sebuah Pemerintahan tidak berdasarkan itu Berarti dia mengancah keutuhan Negara kita tercinta ini Oke anak-anak itu tadi Pancasila sebagai dasar negara Kemudian Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Yang pertama adalah Pancasila merupakan jiwa kebangsaan negara Indonesia Pancasila sebagai jiwa kebangsaan Bahwasannya Memang menurut sejarah Pancasila itu Dilumuskan oleh Para tokoh-tokoh Indonesia Pada waktu itu Maka Secara realistis Pancasila merupakan ruh Atau mungkin Batinnya dari Orang-orang Terdahulu Yang mana mereka adalah Mengagas Mewujudkan sebuah negara kita tercinta ini Maka Otomatis Pancasila merupakan kejiwaan Yang ada di negara kita Karena memang awalnya Disusun oleh para tokoh proklamator kita Yang kedua Sebagai keperibadian bangsa Jadi disini Pancasila sebagai pedoman Masyarakat Indonesia Dalam bertingkah laku di negara kita tercinta ini Maka Pancasila merupakan Suatu aturan yang mengikat Yang mengatur Tingkah laku Masyarakat kita Dalam kehidupan sehari-hari Di negara kita tercintai Yang ketiga Sebagai perjanjian luhur Masyarakat Indonesia Awal mulanya Negara kita adalah Negara yang punya Berbagai macam Keberagaman Baik suku Ras Budaya Dan lain sebagainya Nah Dengan adanya Pancasila ini Sebagai wadah Kita dalam mempersatukan Bangsa Indonesia ini Sehingga Timbulnya sebuah kesepakatan Dari masing-masing Perbedaan itu Menimbulkan sebuah Kersatuan Dan akhirnya Bisa Mewusutkan sebuah Negara kita Kita ini Yaitu Negara kesatuan Republik Indonesia Yang memiliki Dasar Yaitu Pancasila Yang keempat Pancasila Sebagai Cita-cita Negara kita Sebagai negara Yang merdeka Berdaulat Anggi dan maklum Bahwasannya Kita Sudah negara berdiri Terbebas Dari penjajahan Maka Dengan adanya Sudah berdiri Dari penjajahan Maka kita berhak Untuk mengatur Umat tangga kita sendiri Memujukkan Tujuan yang ingin kita Sampai Yang kelima Mempersatukan Negara kita Masyarakat Negara kita Dan ini Adalah Sebuah Ideologi Yang sangat luar biasa Dan ini Hanya ada Di Indonesia Oke anak-anak Itu tadi Penjelasan terkait Pancasila Sebagai dasar negara Dan Pada Bersambungan Bermanfaat Kita tolong Dipelajari Dipahami Apabila Nanti ada Yang perlu Dipertanyakan Silahkan Dipertanyakan Pada Yang selagi Oke anak-anak Terima kasih Untuk kesempatan Hari ini Sampai ketemu Di pertemuan selanjutnya Peran lebihnya Ustazim Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu